Halo semua, balik lagi di channel gue sama Cilla Tapi kali ini gue yang mau cerita tentang Ya apa yang beradar ya kemarin-kemarin ini Tentang kemungkinan ASPAK ngelapas gue Kemudian gue ke PJ, ke SM, ke CLS Kan banyak gosip yang beradar tuh Nah ini gue mau cerita sedikit Emang bener gue free agent sekarang Dari pertanggal 1 bulan ini tuh Kontrak gue udah abis sama STAPAK Jadi gue free agent Gue juga kaget kemarin Kenapa ada berita kayak gitu STAPAK Kemungkinan besar ngelepas Kemarin tuh sempet negosiasi dulu kan Sama si STAPAK Tapi gak menemukan jalan tengah Karena apa yang ditawarin STAPAK Sama apa yang gue mau agak berbeda Jadi gak ketemulah jalan tengahnya Si manajemen ASPAK dan terutama bos Kim Hong Bilang kalau emang ada yang tim lain Yang bisa menuhin permintaan yang pras Ya udah coba dulu aja Negosiasi sama tim-tim lain gitu Jadi mereka Ngasih izin gue bernegosiasi sama tim-tim lain Dan emang udah ada beberapa tim yang Ngubungin gue Itu pun yang ngasih tau dari ASPAKnya Jadi ada tim lain Yang ngasih surat ke STAPAK STAPAK ngasih tau nih ada tim ini Minat sama lo nih ya semua berdasarkan aturan lah Jadi ya gue dari STAPAKnya yang ngasih tau tim-tim mana aja yang berminat nama lo Dan lo boleh bernegosiasi sama mereka Tapi sampai saat ini gue belum ada sign kontrak sama tim manapun Ada yang bilang tuh gue bintangnya ASPAK Kenapa harus pindah ke tim gede Atau kenapa harus pindah lah dari ASPAK itu banyak yang menyayangkan Gue kalau misalkan beneran emang udah gak di ASPAK gitu gak diterusin di ASPAK Ya gue juga apa ya Kalau kalian yang menyayangkan gue juga sebenernya sedih gitu Sayang banget gue ninggalin Misalkan emang harus ninggalin STAPAK Gue lebih sedih sih pasti Karena ya gue dari kecil di STAPAK gitu Maksudnya dari pertama profesional tuh di STAPAK kan Udah banyak memorinya lah Udah banyak ngebantu juga Bos Kim Hong Officialnya pemainnya udah deket banget Nah tapi ya itu berat buat gue Tapi ya kalau emang gak ketemu jalan tengahnya ya mau gimana Ya apapun ini yang gue ambil Keputusan yang gue ambil sekarang ini ya gue harap ya lo semua tetep support gue lah Support Ya support aja doain lah ini emang yang terbaik buat gue Kan kemaren gue baca komen-komen ada yang bilang Itu pasti karena minute playnya berkurang Karena emang udah mau dibuang Udah turun performanya Terus ada yang mau unfollow gue Ya udah itu sebenernya Ya Kalian sih tapi ya ini gue cuma sharing aja biar kalian tau ya Kalau lo masih mau mikir kayak gitu ya udah tapi ya Yang udah ngedukung gue udah nge-support gue Gue thank you banget Ya gue harap lo seterusnya tetep support gue Yang pasti gue pengen kalian tau tuh Gue udah memikirin baik-baik Mikirin matang-matang Sebelum ngambil keputusan ini udah gue pikirin matang-matang dan udah minta pendapat ke orang-orang terdekat gue Dan udah gue pertimbangin baik sama buruknya Gue harap itu terbaik buat gue Karena ya gue harus mikirin masa depan gue juga Karena gue gak selamanya mungkin di basket Gue harap lo semua yang ngerti lah Dan gue berdoa sih mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik buat gue Jadi doain juga bantuin ya Ini yang gue bisa share ke kalian cerita gue ini Yang gue ceritain ke channel gue Ya mungkin nanti keputusan apa yang gue buat gue bakal share juga pertama kali di channel youtube ini Jadi jangan lupa like sama subscribe Biar lo semua gak ketinggalan beritanya Dadah thank you Sampai jumpa